Oke, jadi sekarang saya mau menjelaskan saja cara perbaikan shower closet Shower closet itu ini, yang buat jempolnya, ini saya tutup ya Ini tadi saya tutup Di sini ada dulu Nah ini Ini sering terjadi beberapa kerusakan Pertama, semprotannya tidak kencang, jadi airnya cuma kecil Yang kedua, ininya tidak mau keluar Terus yang ketiga, ini terlalu goyang Kalau goyangnya kayak gini sih wajar Nah caranya pertama adalah Kita tutup dulu Keran supply nya Tutup Terus ini kita buang Tekanan sisanya Oke Kita buang, kemudian ini kita lepas Dari sini Caranya itu disini ada tombol ininya Nah ini tombol ini ya Kita tekan Terus tarik depan Nah Oke Nah dari sini Kita balik lagi Ini dia Namun hati-hati Jangan sampai selang ini Ke Kencet Atau terlipat Selang ini Selang ini dari supply ke dalam ini Jangan sampai ke kencet Oke Nah Setelah kita buka Disini Buka dia model pin Ya kalau model plastik plastik ini Dia pakai pin ini dia Ini kita buka Ya Disini juga Ini juga Perhatikan cara nyongkelnya ya Jadi dengan hanya asal nyongkel Nah Ini lepas ya Oke Jadi kita sisanya dulu disini Nah Disini Cara kerjanya itu adalah Dia dengan menggunakan tekanan air Tekanan air Jadi kalau tekanan airnya itu Hanya Setengah bar Ini tidak akan berfungsi Ya Saya coba nyalakan dalam kondisi Terbuka seperti ini Saya pasang lagi ini Saya pasang lagi Ini saya pasang lagi Saya coba nyalakan Dalam kondisi terbuka ya Nah Saya nyalakan ini Nah Jadi ya Ya Jadi ada juga nih air-air sisa nih Disini Kalau tekanannya berlebihan juga Kalau tekanannya berlebihan juga Dia akan ngebuang kesini Supaya apa Air yang semprotan ini Tidak sakit kena ke Pantat kita Lubangnya Apalagi kalau pas masuk ke dalamnya Lebih-lebih basah jadinya Nah ini dia ya Sistem kerjanya Jadi masih ada dia Pembuangan-pembuangan disini Oke Kita tutup lagi nih Perhatikan Si Batangannya ini Kita tutup Nah Jadi dia disini ada peringan lagi Nah Pertama Kalau misalnya Kerusakannya itu adalah Ini tidak mau mengeluarkan air Artinya kan berarti ada Saluran yang terhalang Saluran airnya itu yang terhalang Itu dia judulnya Nah Kita melepas Sambungan selangnya ini Supaya enak kita Maintenance-nya Ya Caranya itu Ini dia Kita lepas ini Si Klaimnya dia disini Tadi Tadi Ininya Bungun kita tutup Karena ngetes Jadinya kita lupa nutup Oke ya Ini bisa kita buka Ini dia Karet ini Jangan sampai hilang Karet yang hitam ini Ya Karet hitam ini Karena dia buat Sil yang di dalamnya sini Nah Setelah kita lepas ini Terus kita enak Untuk melakukan Perbaikan ini Nah Nah disini Yang pertama itu adalah Kita lihat Di bagian ini Dia sering ada kotoran Disini Ini harusnya ada Seringan lagi Disini Mungkin karena dari project Sudah pada banyak yang hilang Ya Jadinya Apa Hilang seringannya Ya Kita bentar lagi Kadang disini ada kotoran Kita bersihkan Kemudian Bagian yang Ini Ini juga harus kita Lepas nih ya Tapi bisa juga kita lepas Dengan menggunakan Ini Ini dia Kita tarik ke atas Tapi jangan sampai patah Ini Ya Ini dia Rapidnya disini Masuk lubang ini Oke Sudah jelas ya Kita sekarang Mau melepas Yang sini Kita mau bersihin Yang ini Kita lihat Ini Ini modelnya Tarik yang sini Dulu Dari ini Di bawah keluar Kita lepas Ini Nah Jadi Yang ini Kita pastikan dulu Sampai ini Bersih Nah Ini dia Seringannya Ya Disini Sering ada Kotoran Disini Di dalam Ini tadi Bentuknya Seperti ini Ini penyaringan Pertama dia Ya Nah Sering banyak Kotoran Disini Terus Untuk yang ini Melepas ini Klaim ini Dia Dia Di pencet Seperti ini Lalu Ditarik Ini pencet Ya Klaimannya Nah Sekin sini Pertarik Oke Disini Juga Sering terjadi Kotor Kemudian Untuk membuka ini Jarang sih ya Sebenarnya Kita harus Membuka Yang sebelah sini Jarang sekali Tapi kita Coba dulu Buka Ini Oh ini Tidak nih Tidak bisa dibuka Kita Kencangin lagi Oke Disini Jarang terjadi Kotor Paling dia Bentuk kontaknya Disini Masih bisa dibersihin Dengan cara Kita pukul-pukulin Seperti itu Dia ya Nah Ini Yang untuk Bagian Penyemprotannya Sebagian Penyemprotannya Ini Dia Sistemnya Tarik Sepertinya Ada pinnya Juga Nah Ini dia Pinnya Di dalam Ini Ya Disini Kita Pas Sepertinya Pas Dia tarik Gini Dikedalamin Dia Sampil Dibarung Enaknya Enaknya Kalau Paketang Cucut Kalau Paketang Cucut Lebih Enak Fokus Oke Kita Pencet Paketang Cucut Ini dia Cara Melepas Di dalamnya Ada Per Jadi pada Saat Air Datang Dari Sini Dia akan Mendorong Si Per Itu Dia akan Mendorong Si Per Itu Ya Nah Itu Dia Nah Kemudian Yang menjadi Pertanyaan Itu Adalah Dimana Si Air Itu Berhenti Dimana Si Air Itu Berhenti Ini Dia Disini Disini Kerannya Dia Ya Oh Ini Sorry Ini Tadi Yang Seperti Ini Oke Nah Disini Dia Kerannya Oke Nah Itu Kalau Kotor Kalau Misalnya Terjadi Airnya Ngalir Terus Di Bagian Sini Bagian Sowernya Nah Itu Nanti Bisa Kita Jelasin Lagi Itu Nanti Saya Jelasin Lagi Di Video Berikutnya Oke Thank you